Ya kembali lagi di yang mana kontennya pernah dinotis sama menteri, pernah dinotis sama meme-meme yang ada di Instagram serta banyak dipotong-potong tiktok Apalagi kalau bukan kontennya dari mencoba mengerti, nah mencoba mengerti biasa gue gak sendirian karena gue akan didampingi oleh orang yang ahli di bidangnya Bidang apapun itu, nah kali ini gue mendatangkan orang itu impor, karena kenapa dibilang impor? Karena dia adalah orang yang berprofesinya tadinya di Malaysia, sekarang udah balik lagi ke Indonesia Siapa lagi kalau bukan? KAK WINA! Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah saya mau jelaskan sedikit ya, KAK WINA itu dia banyak-banyak profesi yang saya tahu yang sudah diceritakan adalah KAK WINA itu Yang pertama dia psikolog, benar, dan yang kedua magician, dan yang ketiga ahli Korot ya? Lebih ke, kalau korot itu berarti kayak kelinci dong makan korot Oh, keret Oh iya itu keret Pinter darstin Bukan korot, kocok tarot maksudnya Lebih ke baca karakter, baca orang Baca-baca, ah, baca, ngebaca seseorang ya Entah dari auranya, entah dari mimik wajah rawatnya, entah dari garis tangannya Iya Dan satu lagi, dia adalah salah satu actor of Malaysian, bener kan? Iya Yes Di Malaysia setahu saya kan film-filmnya film-film horor, banyak misteri gitu ya Oh iya ada juga Nah kalau KAK WINA sendiri apa di profesinya? Kalau saya kebetulan saya pelakon dari Malaysia, biasanya main drama, film, iklan Vio Upin Ipin Itu yang tahu kakaknya Upin Ipin? Iya Siapa namanya? Marsyah Jadi itu kalau yang di Upin Ipin kan kakaknya namanya Kak Ros, kalau ini namanya Kak Mus Wah, jadi, waduh itu kerja paksa dong Kak Ros sama Kak Mus, jadi omrobus Oh iya betul Kak WINA, karena udah disini, apa yang ingin dihidangkan oleh Kak WINA untuk yang pertama? Oke, dihidangkannya kayak makan makanannya mana? Iya, hidangkan dalam bentuk sini Oke, jadi kebetulan ini acaranya katanya Dustin itu bawa acara Mencoba Mengerti ya? Itu kayak lagu ya? Tahu nggak lagunya? Cobalah kamu mengerti Bukan, bunyi Peter Pan Kalah mumpung Jadi karena tajuknya ini Mencoba Mengerti Mungkin aku mau mencoba mengerti tentang Dustin Dan mungkin Dustin mau belajar mencoba mengerti semua orang Eh, kayak gini banget tuh? Iya Jadi, disini mungkin aku nanti mau ngajarin Dustin gimana caranya tuh Kalau misalkan Dustin ketemu sama orang Terus Dustin misalnya ngok, ini orangnya baik atau enggak ya? Ini orangnya, karakternya gimana ya? Ini kayak kalau aku sama dia tuh cocok atau enggak ya? Iya, iya, iya Nah, kalau boleh tau nih Rasaan Dustin ketemu aku ngerasanya bakal cocok enggak? Ini jazznya outer jarah gue nggak Oh iya, aduh Kebetulan ini bukan jarah Oh Ini menjarah Wow, bagus dong Gimana jawab dong, cocok enggak nih kita? Ya, cocok untuk konsultasi seperti ini nih Aduh, berarti saya ditolak dong Hah? Kamu tolak saya? KKMH Oh, KKMH tuh kayak Dragon Ball tuh KKKMH meee Iya Hah? Hah? KKMH Kalau untuk ukuran Jakarta Dengan outfit seperti ini Iya KKMH menggambarkan itu di daerah mana aja? Oh jadi kalau misalkan kayak gini nih Kebetulan katanya sih di Indonesia tuh ada sebuah planet namanya planet Bekasi Bekasi dengan outfit seperti ini? Oh mungkin ini adalah planet Bekasi Oke Ini Bekasi ya Kak Sudirman Amrin SCBD Berarti apa tuh? Yang apa? Bunge-bunge gitu ya? Bunge-bunge Iya, tapi ini kayak wanita sosialita, wanita karir Saya bisa menggabarkan orang Oh Masya Allah Berarti macam sosialita gitu ya? Kalau kayak gini sosialita berarti kalau ini? Sosialita Oh sosialita Atau enggak sosiolog Baik Nah untuk yang pertama kita mau membaca tentang apa nih? Oke jadi dalam ilmu membaca orang itu ada berbagai macam Ada yang bisa baca dari wajah namanya fisiognomi Oke Jadi kita bisa baca karakter orang tuh dari wajahnya Dari bentuk wajahnya Mata, hidung, mulut Terus juga bentuk wajah Terus bisa baca orang juga dari palmistry Baca geris tangan Terus juga bisa baca orang dari clairvoyant Itu warna aura Setiap manusia itu memiliki warna aura tuh kayak pelangi Mejiku Hibinio Ih seram Tapi aku ngelihat Dustin ini Warnanya udah bukan Mejiku Hibinio Apa? Ini aku enggak tahu ini warna apa Serius? Iya Enggak ketahuan? Iya, kenapa? Serius? Enggak, kalau saya orang Enggak, kalau dari warna Dustin sih Dustin lebih ke warna penghibur Itu, entertainer Wah Berarti warnanya apa tuh? Warnanya tuh Dustin diam aja tuh udah bikin orang ketawa Karena itu aku tadi bilang warnanya udah bukan warna pelangi lagi di Dustin Tapi warna yang unik itu Mungkin ini Tuhan, oh oke aku ciptakan warna aura spesial Untuk Dustin Tiffany Wah, saya bisa langsung ngegambar nih Warna yang adil saya adalah warna logo warna Indonesia Warna Garudanya yang banyak warnanya Selanjutnya bisa baca orang tuh dari mungkin tanggal lahir Oke Dari Zodiac Terus dari tanda tangan Dari cara bicara Dari cara berjalan Dan juga dari semua yang ada di atas Sampai bawah Dustin atau orang lain Itu kita bisa baca Nah, untuk itu dari raut wajah dah Iya, kalau dari raut wajah ya Ini memang auranya tuh bercahaya Iya, besinar gitu Luar biasa Ini kecerdasannya melebihi dari Robert Einstein Wow Aduh Aduh Oke Nanti saya kasih nomor rekening ya Wah Kalau dari wajah Dustin sih Dari bentuk alis matanya itu Lain dari yang lain ya Iya, iya Mencirikan Dustin ini karakter orang yang diam-diam menghanyutkan Seperti apa tuh? Karena memang cerdas sekali Dustin Jadi walaupun dia diam tapi dia pemerhati Ah iya bener Masya Allah Dan mulai dari mata, mata itu tatapan Dari mata kita nggak bisa bohong Jadi kadang kita kalau mau tahu orang itu jujur atau bohong Kita bisa lihat dari matanya Iya, iya Terus dari mata terkadang kita kan hidup penuh dengan problematik ya Hidup suka, duka Kadang itu memori semua tersimpan di mata Kalau kita dari mata bisa membaca orang itu happy atau sad Kalau Dustin ini ibaratnya maaf ya Hidung Dustin ini luar biasa Lain dari yang lain Ibaratnya kalau kucing nih kucing Persia Yang hidungnya semakin pesek semakin mahal Oh ini Saya bisa buktikan Dari fisiognomi ya Wah iya 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 Atau mungkin Biasanya orang bisa baca karakter tuh dari tanggal lahir Dari zodiac Atau dari mungkin Aku lebih sukanya Dustin tau nggak aku ini magician? Wah Baru tau tuh saya Tapi saya dari awal tadi udah ngomong magician Iya Gimana tau? Oh loh Kisah ini matrimaya Oh ini ini Dan yang kedua magician Nah kalau ini Saya coba try untuk mentalis ya Membaca Membaca Memprediksi Dan memperlihatkan sesuatu hal yang Orang tak tahu tapi kita bisa tahu Coba ya boleh tatap mata saya Saya coba tebak Tanggal lahir aja ya Dari kita baca kerennya Dari tanggal lahir ya Bisa dari tatu mata Oke ya boleh lihat mata aku Sebelum kita belum pernah kenal kan Belum sama sekali Tapi kamu jangan jatuh cinta kalau lihat mata aku Wah Saya dikendam Oke siapkan Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Sembilan Lahir di tanggal 24 betul? Yeay Oh betul Wah Yeay Wah We are the champion Ya orang yang lahir di tanggal 24 itu Karakternya biasanya macam sejarawan Oh gimana? Tau gak sejarawan? Oke 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 Sejarawan tuh kayak dia tuh Banyak menyimpan memori terus Kadang suka dia simpan-simpan tuh Akhirnya Kadang maaf ya Positifnya adalah Pengingat yang baik Parah Tapi negatifnya itu adalah Jadi kadang suka ngungkit Tapi saya gak bocor orang ya Iya Cuma Tapi bener kak Bener Saya maksudnya kalau mau ceritain masa-masa SD Saya masih ingat Hafal semua sejarawan Masih Dia tipe orang yang Maaf ya Mungkin agak sedikit ideologis Nah Tapi biasanya dia itu Tipe orang yang straight So Destiny tipe orang yang Dia punya visi-misi Orangnya Bagus Masya Allah Kalau ideologis itu apa kak? Ideologis tuh Jadi kayak akhirnya tuh Maaf ya Dia tuh maunya Kayak gini aja Gitu Oh iya 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 Jadi aku suka baca tangan itu Dari tangan kiri Boleh? Boleh Aduh Masya Allah Minta maaf ya Sebelumnya Jadi kalau misalkan Aku mau baca tangan Aku lebih ke garis-garis Garis manusia itu Kadang ada tebal Ada tipis ini Agak tebal-tebal kan Garisnya banyak Terus Sedikit Rungsep gitu ya Garisnya terlalu banyak banget Ya banyak banget Ini otaknya lagi Sangat complicated sekali Lagi Maksudnya Lagi banyak yang difikirkan Banyak Ini agak sedikit Lecek gitu Lagi lecek Jadi Destiny bisa Meladersipin hidup aku gak? Wah Cementeran Saya ke Nah sekarang Dasin coba kecok-kecok Dikecok-kecok, dikecok-kecok biar Arisa dikecok Ini kartu Masalah ya Eh, ini ya Rider Tarot ini kan suka tanya mau masalah cinta, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan Dasin kira-kira kita mau mainnya di masalah apa dulu nih Masalah atau sosial pertemanan atau apa Keuangan Oke keuangan ya Keuangan bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Ini Luar biasa keuangannya Oke Taduh apa nih Belum tahu nih paham Kalau dari keuangan yang katu pertama yang nampak itu adalah patch of work Bagian dari kata-kata Keuangan Keuangannya masih dicatat-catat, masih ditulis-tulis, masih dicari, belum cair-cair Dasin Itu secara keuangan Nah disini untuk keuangan the pool, the pool itu kolam kan air yang besar Ibaratnya Dasin itu adalah kolam So kalau mau mencari rezeki harus mengisi air di kolam Saya akan bikin jetpam Jadi harus lebih lah Rajin Saya akan bikin jetpam Dan yang luar biasanya di keuangan Dasin ini ada the magician Nah datanglah seorang magician Keuangan magician itu artinya kajaiban Nah oke Terima kasih untuk ke Wina Sekali lagi Ya sampai jumpa di mencoba mengerti berikutnya Dan see you and stick around Nah Sekali lagi video ini ternyata belum berakhir Karena Karena ditipan dari Tony untuk mengatakan Don't forget like and subscribe to komentar in our channel Majelis Lucu Indonesia Now for subscribe is something in for you Terima kasih Terima kasih.